Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soli-soliha silahkan mencari tempat yang nyaman Agar kalian fokus menyimak video pembelajaran hari ini ya Bagaimana akan tersoli-soliha semua di rumah? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya Bertemu lagi dengan Butasya di video pembelajaran matematika kelas 4 Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini Kita awali dulu dengan membaca basmala bersama-sama ya Bismillahirrohmanirrohim Soli-soliha sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Jika sudah siap silahkan di persiapan buku dan alat tulisnya ya Silahkan simak video pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir video Sebelumnya kalian sudah belajar tentang konversi satuan berat ya Masih ingat? Tangga konversi satuan berat itu seperti apa? Ya bu guru yakin? Soli-soliha semua di rumah? Masih ingat ya? Tangga satuan berat Nah bu guru ingatkan kembali Untuk tangga satuan berat itu terdiri dari 7 tangga Timbal dari kilogram, hektogram atau ons, dekagram, gram, desigram, centigram, dan yang terakhir miligram Ingat jika turun itu berarti dikali Nah turun 1 tangga berarti dikali 10 Turun 2 tangga dikali 100 Turun 3 tangga dikali 1000 Dan seterusnya Kemudian jika naik Maka dibagi Naik 1 tangga dibagi 10 Naik 2 tangga dibagi 100 Naik 3 tangga dibagi 1000 Dan seterusnya Nah coba bu guru mau tanya Jika 3 kilogram Maka sama dengan berapa centigram ya? Nah kita lihat Dari kilogram ke centigram naik atau turun? Ya turun Sebanyak berapa tangga? 1 2 3 4 5 Arti 3 kita kalikan dengan 100 ribu Hasilnya adalah 300 ribu centigram Kemudian jika 1500 gram Sama dengan berapa kilogram ya? Nah dari gram ke kilogram naik atau turun? Ya naik sebanyak berapa tangga? 1 1 2 3 Karena naik Maka dibagi Naiknya sebanyak 3 tangga Berarti dibagi dengan 1000 Hasilnya adalah 1,5 kilogram Nah hari ini Kita akan belajar tentang masih konversi satuan berat Tetapi dengan bentuk yang berbeda Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini Yang pertama Setelah menyimak video pembelajaran Beserta didik dapat menjelaskan model tangga konversi satuan berat dengan benar Yang kedua Setelah menyimak video pembelajaran Beserta didik dapat melakukan konversi satuan berat dengan tepat Materi kita pada pertemuan hari ini adalah Konversi satuan berat bagian 2 Ya soli-soli ha Kita langsung masuk ke contoh soal yang pertama ya Soalnya hasil dari 6 gram Dikulangi 12 desigram Sama dengan titik-titik desigram Nah perintah soalnya itu Dijadikan ke bentuk desigram ya Maka Bentuk yang belum sesuai Yang mana ya Ya 6 gram Maka nanti 6 gram Kita ubah dulu ke bentuk desigram Nah bagaimana cara bentuknya Masih ingat ya Ya jadi kita membutuhkan bantuan dari tangga satuan berat Nah nanti kita hitung 6 gram Sama dengan berapa desigram Nah perhatikan tangga satuan berat berikut ini ya Nah dari gram ke desigram Gram yang disini Desigram bawahnya Nah berarti dari gram ke desigram Naik atau turun ya Iya turun sebanyak berapa tangga Satu tangga Karena turun sebanyak satu tangga Maka 6 gram Kita kalikan dengan 10 Nah karena dikali dengan 10 Maka nanti komanya mundur Satu langkah Nah mundur satu langkah Kita beri koma Nah untuk bagian yang kosong Kita beri 0 Maka hasilnya adalah 60 desigram Nah setelah itu Kita ubah yang tadi 6 gram menjadi 60 desigram Dikurangi 12 desigram Hasilnya adalah 38 desigram Paham ya Nah untuk contoh soal yang kedua Muguru mempunyai soal 5000 miligram Ditambah 2300 centigram Sama dengan titik-titik gram Nah dari soal tersebut Berarti perita soalnya adalah Nanti kita ubah Semua satuan ke dalam bentuk gram ya Nah kita lihat Nanti kita harus mengubah Dari miligram ke gram Kita ubah satu-satu ya Kita mulai dari 5000 miligram dulu Nah perhatikan tangga satuan beratnya Dari miligram ke gram Naik atau turun? Ya naik sebanyak berapa tangga Nah kita hitung bersama Satu, dua, tiga ya Ternyata naik sebanyak tiga tangga Karena naik Maka nanti kita bagi ya Nah karena naik setiga tangga Maka nanti kita bagi dengan seribu Nah karena dibagi Berarti nanti komanya maju Dibagi seribu Seribu nolnya ada tiga Berarti nanti komanya maju sebanyak Tiga langkah Satu, dua, tiga Kita beri koma Maka hasilnya adalah Lima gram Jadi 5000 miligram itu sama dengan Lima gram Nah selanjutnya kita ubah 2300 centigram ke desigram Nah dari centigram ke Gram Berarti Naik atau turun ya Ya naik Kita hitung bersama Naik berapa langkah Satu, dua Nah ternyata naik sebanyak dua langkah Karena naik Maka kita bagi dengan Seratus Nah karena dibagi Maka komanya Maju sebanyak dua langkah Karena dibagi seratus Seratus, nolnya dua Hasilnya adalah 23 gram Maka Kalau sudah kita ubah ke Semuanya dalam bentuk gram Tinggal kita jumlahkan Menjadi Lima gram Ditambah 23 gram Hasil akhirnya 28 gram Untuk contoh soal selanjutnya Lima kilogram Ditambah Enam hektogram Sama dengan Titik-titik gram Nah maka Perintah soalnya itu Diubah ke bentuk gram ya Maka nanti kita ubah dulu Lima kilogram Ke gram Dan enam hektogram Ke gram Kita mulai dengan Lima kilogram dulu ya Nah lima kilogram Sama dengan titik-titik gram Nah kita bisa mencarinya Dengan menggunakan Bantuan tangga satuan berat Dari kilogram Ke gram Turun atau naik? Ya turun Sebanyak berapa tangga? Satu Dua Tiga Nah ternyata turun Sebanyak tiga tangga Karena turun Maka kita kalikan Lima Dikali seribu Ya Hasilnya Lima ribu gram Selanjutnya Kita ubah Enam hektogram Ke gram Nah kita lihat Dari hektogram Ke gram Naik atau turun ya Nah turun Sebanyak Dua Tangga Maka kita kalikan Dengan Seratus Hasilnya adalah Enam ratus gram Nah berarti Lima kilogram Ditambah Enam hektogram Sama dengan Lima ribu gram Ditambah Enam ratus gram Hasilnya Lima ribu Enam ratus gram Ya selanjutnya Untuk bentuk Soal cerita Ya Dino Membawa beras Dengan berat Lima kilogram Di tangan kanannya Sedangkan Di tangan kiri Dino Membuat telur Seberat Seberat Lima ratus gram Berapa gram Total berat Bawaan Dino Nah jadi Adakah Satu yang belum Berupa gram Ya Lima kilogram Maka lima kilogram Kita ubah Nanti dalam Untuk gram Jadi Lima ribu gram Tambah Seribu Lima ratus gram Hasil akhirnya Adalah Sama ribu Lima ratus gram Jadi Dapat kita Sampilukan Total belanjaan Dino Adalah Sama ribu Lima ratus gram Soli-soliha Alhamdulillah Materi kita Pada hari ini Sudah selesai Nah Agar kalian Semakin paham Dan untuk Mengukur Seberapa jauh Pemahaman kalian Terhadap materi hari ini Peguru berikan Soal evaluasinya Silahkan Dikerjakan Kemudian Dikirimkan Ke grup matematika Masing-masing Kerjakan Dengan disiplin Jujur Dan bertanggung jawab Ya Pesan efektif Dari bu-bubu Jangan lupa Untuk Menunaikan Solat Lima Waktu Kemudian Muroja Setiap hari Sepalan Hapalah Setiap hari Dan Mengerjakan Tugas Jangan Kebiasaan Untuk Menunda Mengerjakan Tugas Dari sekolah Soli-soliha Alhamdulillah Materi kita Pada hari ini Sudah selesai Untuk mengakhiri Pertemuan hari ini Kita akhiri Dengan membaca Hamdara bersama-sama Yuk Alhamdulillah Semoga Materi yang kita pelajari hari ini Bisa bermanfaat Untuk kita semua Jangan lupa Tetap jaga kesehatan Sampai jumpa di video Pembelajaran berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh